Laga Piala Presiden Grup B antara Persija Jakarta vs Arema FC merupakan Laga Big Match. Laga Grup B Piala Presiden antara Persija Jakarta vs Arema FC sudah berakhir. Dimana Arema vs Persija harus berbagi poin dengan skor 2-2. Persija dan Arema bermain dengan sangat baik di babak pertama, dengan banyak peluang, Persija dan Arema menurunkan pemain terbaiknya sekaligus pada babak pertama, Persija dan Arema saling jual-beli serangan, sayangnya tidak ada gol pada babak pertama, skor 0-0. Memasuki babak kedua, tensi permainan kian memanas, dimana Persija vs Arema FC jual-beli serangan, Arema terus menyerang pada babak kedua, alhasil Arema berhasil membuka keunggulan gol pertama oleh Salim, pada menit 54, tidak lama berselang Arema berhasil menambah pundi gol kedua, oleh Lokolingoy, pada menit 66, Persija membalas gol pada menit 84, oleh Gustavo, dan tidak lama berselang Persija membuat gol penjama kedudukan oleh gol Syahbandi, pada menit 87, skor 2-2. Hasil imbang yang diraih oleh Arema vs Persija saat dengan skor 2-2, berhasil membuat Arema dan Persija mempunyai 4 poin sama, alhasil mereka harus raih hasil seri aja di laga terakhir piala presiden untuk bisa lewat ke semifinal.